Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School Oke guys ya, dan kali ini gue akan menunjukkan gameplay For Second World God and Demons ya guys ya Nah, di gameplay For Second World God and Demons ini, disini gue akan bahas tentang yang namanya Oath Atau O-A-T-H, Oath ya guys ya Dimana di Oath ini ada yang namanya Skill Bones ya Cuma untuk skill bossnya itu, skill boss pasangan atau gimana, gue gak tau ya Cuma, gue habis nge-updrag kemarin ya, eh kemarin, bukan kemarin sih, hari ini sebenernya sih Tadi gue habis main sebentar, gue habis reset cari-cari, ya guys ya, ternyata gak dapet cari itu Terus gue disini juga, kalian bisa naikin powernya juga guys ya, oke Nah, kita langsung saja masuk ke fitur Oath ya guys ya Untuk fitur Oath, kalau gak salah, itu gue kebuka di level berapa ya, gue lupa guys Hmm, antara 120-an, kalau gak salah ya guys ya Kalau seringet gue itu kayaknya 120-an guys ya, atau salah ya, mohon bahan banget ya guys ya Nah, kita langsung bahas aja, ya disini ada yang namanya Skill Bones ya Kalian bisa lihat ini, ya Ini menurut gue sih kayak skill pasangan guys, menurut gue sih ya Soalnya dari gue liat dan gue liat gue terusuri Ini tuh kayak skill pasangan, soalnya kalian bisa lihat ya guys ya Nah, dimana ketika jarak 5 meter dari, ya kurang lebih 5 meter ya guys ya, dari pasangan Mendapatkan efek tampilan starhead di antara kedua orang guys ya Wow, 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 cuma gue belum tau ini pasangan itu, gue kapan dapetnya Tapi gak apa-apa guys ya Disini gue akan bahas aja ya guys, tentang bahasnya Nah, kayak misalnya itu ada yang namanya attribute bounce, atau bonus ya guys ya Nah, disini gue udah naikin yaitu di splitted image Splitted image ya guys ya, gue naikin disini ya Kalian bisa lihat level out gue udah di level 3 Kebanyakan pasti pada level 1 ya, untuk yang ini Eh, udah pada, oh gabung ternyata gak jadi 1 Kirain gue, itu ya ibaratnya beda-beda ya, ternyata jadi 1 coy ya Tadi gue abis naikin ini, pakenya memory Ya, ini caranya gampang banget buat kalian cara dapetnya Itu ada Ligo, Treasure, Activity Harian, Toko Herbit, sama pembelian terbatas Kalau pembelian toko sama pembelian terbatas, itu mah kayaknya kalian harus beli ya guys ya Cuma untuk kalian pengen yang FreePay, yang ibaratnya dapet gratisan ya Ada di Goddess, Treasure, dan Activity Harian ya Untuk Activity Harian itu, kalau gak salah ada disini Nih, gue jelasin buat kalian Nah, ada disini nih Nah, ini dia ya guys ya Jadi, setelah sekalian harus selesain figurnya dulu Baru kalian bisa, ibaratnya dapetin memory ini guys ya Nah, ini buat Out, Outgrow ya guys ya Nah, jadi begitu guys ya Buat kalian yang pengen dapetin Outgrow-nya ya, oke Nah, kalau cara dapetnya gampang banget ya Kalau gue sih, biasanya waktu awal itu main di Strom Rift dulu Strom Rift ya, kenapa gue main di Strom Rift? Karena kalau figurnya carinya di Strom Rift, itu cepet guys ya Terus yang kedua, kalian bisa main di God Treasure ya Di God Treasure itu, kalian cuma mencari yang namanya Ini guys ya, namanya apa ya Treasure apa ya, gue lupa sih Mana ya, tadi Tadi gue pesan dapet loh Nah, ini dia Yang ini, namanya Common Treasure Map ya guys ya Dimana kalian akan dapet ini Dimana kalau kalian cari paket Treasure ini Ini kayak menurut gue sih, harta ya guys ya Kalau peti harta ya, atau peta harta rahasia Cuma untuk yang God Treasure itu Nggak terlalu dapet ya Menurut gue sih, ibaratnya hoki Hoki ya, hoki lagi ya Jadi, lebih lagi kalau kalian carinya itu Cari memorinya itu God Treasure itu cuma hoki ya Tergantung hoki kalian ya guys ya Untuk kalian dapet apa enggak Tapi kalau yang activity harian itu udah jelas Kalian bisa dapet, oke Sehari kalian berarti kalau main di activity harian Cuma dikasih 4 Nah, sekali 4 itu kalian bisa naikin 2 level guys ya Jadi, waktu awal gue masuk di level OT itu Pertama itu gue level 1 ya Terus, gue naikin 2 Langsung jadi level 3 coi ya Dan sekarang level 3 Nah, otomatis attribute gue naik ya guys ya Yang jadinya, tadi kalau nggak salah itu 2 ribu Kalau nggak salah, sekarang udah jadi 6 ribu guys ya Kalian bisa lihat ya Attack gue juga naik juga Dan base powernya juga naik juga guys ya Nah, kalian bisa lihat Untuk setiap bond skillnya itu beda-beda ya Jadi, ada yang ibaratnya Ibaratnya ada star headnya juga Terus, ada split date image Dimana split date image ini Untuk critical powernya itu 66, 666 poin ya Pokoknya 666 poin Kalian bisa lihat ya guys ya 1 sense bersama pasangan Bertambah 1 critical Jadi, kalau kalian mungkin Kalau bertarung ataupun pertolongan bersama pasangan Nanti critical kalian itu nambah 1% guys ya Rate yang tidak dapat diturunkan Oh, critical rate-nya yang tidak dapat diturunkan Mungkin untuk critical-nya mantap sih Kalau yang ini guys ya Terus, ada yang ini lagi Ini yang buat dipet Attition Attitude Attach Attach Pacanya susah banget guys Sorry banget ya guys ya Ya ampun Ya ini buat Apa? Regenerasi HP ya guys ya Terus, ada moonhead Ya, moonhead ini sama sih Kalau menurut gue ya Untuk Apa? Ibaratnya sama Jaraknya kurang Ibaratnya kayak buat pendekatan ya guys ya Terus aja Kiss of arrows ya Ya ampun Ini attack-nya naik 1% guys ya 1 sense bersama pasangan Bertambah 5% True attack True attack Berarti itu serangannya langsung Oke Serangan langsung ya Satu serangan datakan itu naik 5% Wow Gue harusnya tadi naikin yang ini aja Tapi gak apa-apa sih guys ya Karena gue belum dapet skill bondsnya Buat kalian mau dapet skill bondsnya Kalian bisa lihat Level kedua pihak mencapai 140 Oke Ya Level bonds Level bonds ya Level bonds itu berarti yang ini tuh Kalian bisa lihat ya Ada level bonds Level bonds ada level out Jadi kalian Di sini ya Buat kalian pengen naikinnya Di sini guys ya Jadi seperti itu ya Untuk gue itu Kalian bisa lihat itu Gue baru di level 3 Jadi gue belum Ya belum bisa sih Masih lama banget coy Ya Ini untuk left bond Left bond kedua pihak Mencapai level 5 Jadi kalau gue udah dapet level 5 Mungkin gue akan dapet star hitnya juga ya Jadi yang terkunci ini Nanti gue bisa unlock Jadi seperti itu guys ya Nah Untuk yang setiap Skillnya ini Skill bondnya ini beda-beda Ada yang sampai 30 Ini 60 Kelipatan berapa Berarti ya Ini 5 Ini 30 25 Berarti 30 lagi Buset Kelipatannya Ada yang 35 30 40 Kelipatannya 40 lagi guys ya Nah ini ada yang namanya Stonecraft ya Dimana stonecraft ini Untuk defense down Naik 10% ya guys ya Ya kalau kalian pasti bisa baca lah ya Cuma untuk yang Stonecraftnya itu Harus level 80 Untuk yang keduanya Di cycle outnya Itu 220 Untuk glory headnya 260 Ya guys ya Ini ya ampun Banyak-banyak banget Mungkin levelnya udah Bede-beda Gede nih Ya ampun guys Ini bener-bener Sumpah deh Gue harus nge-push ya Cuma kalau udah naik segini Ya udah pasti Kayaknya berat coy ya Kalau udah 300an ya guys ya Cuma gak apa-apa Nanti gue akan perjuangkan Semoga aja gue bisa dapet ya guys ya Nah Jadi untuk setiap fiturnya Beda-beda ya guys Setiap ganti kalian harus tau aja Jadi untuk yang pertama Kalau ketika kalian pengen buka Ya ada disini ya Ketika kalian harus Buka di level 5 Baru kalian bisa dapet Star headnya juga ya Atau skill bonds ya Skill bonds kalian udah tau ya Kalau skill bonds menurut gue itu Kayak skill tambahan ya Kayak ibaratnya Kayak di gameplay RPG Kayak gameplay Wibu pun Pasti ada skill bonds ya Tapi yang gue main Skill bonds itu ada di Asal gue di cyber fantasy Itu ada skill bondsnya ya Makanya gue tau disini Nanti paling akan dapet Skill bondsnya ya guys ya Nah Kita lanjut lagi guys ya Oke Nah jadi untuk yang ini Silahkan aja kalian cari Carinya gampang banget ya Bagi kalian yang mainnya free play Cari di activity harian Bagi siang sultan ya Mungkin dia lebih enak lagi Untuk carinya guys ya Nah untuk next Gue akan bahas tentang Nanti event di playground Yang ini ya guys ya Nah ini akan ada playground 5 hari Cuma untuk hari ini Sisa peluang reward gue Udah habis gak Jadi gue gak bisa ya Padahal gue pengen Seruan banget Buat bahas yang satu ini guys ya Oke guys ya Jadi untuk videonya Sampai disitu dulu ya guys ya Jadi nanti kita akan lanjut Di next video Yang tentu selanjutnya Gue akan coba nanti Di playground Tentang aja ya guys ya Tadi gue udah bahas ya guys ya Nah Nanti gue akan next Gue akan disitu Nah untuk pembahasan hari ini Cukup sampai disini dulu ya guys ya Buat otot Buat otot ya Otot Namanya Ibaratnya Bikin gue Lu pengen ketawa guys ya Atau skill points ya Ibaratnya skill points ya guys ya Jadi untuk memasih skill points Sampai disini dulu ya guys ya Barangkali ada yang mau tanya Silahkan komen di bawah Ya buat kalian Yang jelas Untuk yang ini Mungkin untuk semuanya sama Untuk fiturnya sama Untuk skillnya Cuma beda bentuk skillnya doang ya guys ya Silahkan aja Kalau kalian ada bingung Silahkan komen di bawah Untuk kalian yang pengen dapetin Gue udah kasih tau ya Memory Buat ningkatin Level boardsnya Itu gue udah kasih tau Silahkan aja kalian coba Semoga aja berhasil Dan thank you udah menonton Jangan lupa support channel gue Biar bisa lebih berkembang lagi Dan gue bisa lebih semangat lagi Untuk bikin tips dan trik Untuk video selanjutnya Atau tips guide Atau Ibaratnya gue main yang lebih seru lagi Atau lebih Menghibur lagi buat kalian ya guys ya Thank you udah menonton Nanti kita akan lanjut di next video guys ya Ya ampun Oke Sampai jumpa Bye bye Yeay